Intro Assalamualaikum, halo balik lagi bareng Noobie Gadget kali ini di tangan saya ada Fujitsu RAW NX F04G walaupun kondisinya second dokumo ternyata punya spek yang masuk kategori flagship di jamannya bisa dilihat dari spesifikasi yang diusung smartphone ini pakai Snapdragon 810, RAM 3GB, internal 32GB, kamera 21MP dan resolusi layar Quad HD 1440 x 2560 pixel benar-benar spek yang masuk kategori HP kelas atas di tahun 2015 nah HP ini saya dapatkan di harga Rp 690.000 namun kira-kira di harga segitu worth it gak ya? masalahan kan? yuk tonton videonya sampai habis ngeliat desain HP ini mengotak punya garis desain yang mengingatkan kita dengan Sony Xperia Z seri lawas dibalut warna dual tone hitam di bagian depan dan putih di bagian belakang back covernya ini masih plastik ya tapi tetap terlihat elegan sedangkan display-nya yang berukuran 5,2 inch plus resolusi Quad HD diproteksi Gorilla Glass 3 plus logo dokumo di bagian dagu yang jadi identitas kalau HP ini diproduksi khusus operator seluar Jepang yang cukup populer sekernanya di Indonesia di bagian bawah ada lubang mic sepertinya dan juga speaker di sisi kanan ada tombol volume dan power terus di bagian atas ada jack audio standar di sisi kiri ada port magnetic charger, USB type A dan slot single SIM card sayang ya kondisinya seperti ini minus penutup portnya yang sudah gak ada lagi sedangkan untuk SIM cardnya sendiri menggunakan SIM card berukuran nano yang sudah biasa ya terlihat di HP-HP zaman sekarang untuk interface UI-nya masih banyak aplikasi bloatware dari dokumo berbahasa Jepang yang tetap bisa di-uninstall satu per satu supaya media penyimpanannya lebih lega ya gak? nah untuk dukungan konektivitas 4G sudah ada di HP ini hanya konfigurasi APN harus di-set manual supaya bisa digunakan buat internetan silahkan googling sendiri ya soal parameter apa yang harus diisi karena setiap operator tentunya berbeda settingannya lanjut untuk versi sistem operasi ada di Android 6 Mellow bukan yang terbaru tapi versi Android ini masih banyak didukung oleh pengembang aplikasi dan game di pengaturan bahasa cuma ada bahasa Inggris dan Jepang pastinya terus kalau perhatian terdapat 4 buah tombol navigasi di layar yang paling kanan adalah tombol side display buat saya gak begitu berguna bisa dimatiin dengan menekan tombol ini dan menuju layar konfigurasi slide display untuk mematikannya berikutnya saya sarankan untuk install launcher alternatif disini saya pakai Nova Launcher karena launcher bawaan kerasa agak kaku dan kurang enak buat dipakai harian efeknya ya lumayan bikin navigasi sistem keseluruhan jadi terasa lebih nyaman untuk urusan performa SOC yang ditanamkan adalah Snapdragon 810 dengan fabrikasi 20nm hasil benchmark AnTuTu dapat skor 79.000 beda tipis sama Snapdragon 625 sebagai informasi seri 810 ini populer dengan suhu panasnya yang luar biasa kalau banyak yang ngeluh prosesor jaman sekarang mudah panas berarti belum pernah ngerasain betapa hotnya pakai SOC ini ya nah bolehlah dicobain main game PUBG yang mana settingan grafik mentok dibalans dengan frame rate di settingan height tapi biar gak ngos-ngosan kita akan cobain settingan lebih rendah di grafik smooth dan frame rate height di konfigurasi ini masih tergolong lancar dan playable pergerakan pemain gak patah-patah tapi juga gak begitu smooth sedangkan di game Free Fire masih bisa dapat di settingan grafik ultra dan pastinya main game ini tetap terasa lancar gak ada gangguan meski di settingan grafik maksimum karena ya tau sendiri lah terus di sektor kamera di awal sudah saya sebutin kameranya punya resolusi 21MP dengan bukaan aperture f2.0 pakai sensor Sony IMX230 UI aplikasi kameranya sendiri cukup simpel dan saya gak nemui mode foto aneh-aneh di fitur aplikasi kameranya ini dan beneran HP ini mudah banget overheat setelah dipakai main game sebentar dan tes beberapa fitur kamera muncul notif kalau temperatur di handphone ini mulai naik sehingga aplikasi kamera tidak bisa digunakan sampai suhu kembali normal anyway ini sedikit hasil fotonya mungkin gak banyak karena saya hanya punya waktu sedikit untuk hands-on smartphone ini so kesimpulannya saya lebih nyaranin kalau pengen banget ngebeli handphone ini pertimbangkan faktor panas yang dihasilkan gak cocok kalau dipakai buat nge-game berlama-lama setidaknya ya untuk sekedar sosmed browsing masih aman lah sedikit hangat dan masih bisa ditolerir oke sekian dulu video dari saya like dan subscribe channel ini bila suka mau komen-komen di kolom komentar juga boleh semoga bermanfaat dan wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati